Jadi, karena seakan-akan belum melakukan Indonesia itu dulu kedatangan Islam Itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara Sehingga diskusi itu sudah salah Karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinikaan Satu bahwa para wali itu misinya dakwah Dimana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama Malah bingung, memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4 Saya punya kawan di Jogja Teman saya nulis tafsir Profesor Zeni itu pernah zaman Pak Erto Disuruh sosialisasi P4 di Papua Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab Hubungannya baik-baik saja Pak Yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila Satu, Pancasila Dua, Ketuhanan Yang Maha Esa Kenapa Pancasila jadi enam Yang unik itu ketika ditanya Ini saya melihat langsung di TV 7 itu Indonesia ku ini Ada anak-anak kecil ditanya Bendera ini milik siapa? Bendera merah putih Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak Karena memang milik Milik sekolahan Yang tanya itu kaget Milik sekolahan Pak Nah tentang tema ini Mohon dibaca ini langsung Star ya, langsung serius Karena tadi sudah Kayak jurukam tadi ini yang langsung Khas ilmuwan Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma ini khas keilmuwan Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Halaman 29 Ini langsung setara saya baca Halaman 29 Ini terutama yang para penggawa-penggawa ini Saya baca ya Ini tek tidak ada yang saya ubah Memang persis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini gurunya Imam Malik Ini gurunya Imam Malik Ini gurunya Imam Malik Jadi K.O. Akhtar Terus ini ngomongnya harus santai Tidak boleh provokatif Begini Kita tahu dalam perdamaian Hudebiya Itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam Di antaranya adalah Jika yang Islam masuk kafir Harus dibiarkan Karena berarti masuk ke habitat asli Karena Nabi sebelum jadi Nabi Komunitas pokok itu kafir Kafir Sehingga kalau Islam masuk kafir Kembali ke habitat Tapi kalau Islam masuk kafir Apa? Kafir masuk Islam itu harus Dikembalikan Karena dianggap bid'ah Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja Dulu Nabi itu ya dituduh Kamu datang dengan agama yang Ber Cuma gak diteruskan Jadi orang-orang kafir dulu Kalau ngomentari Nabi Kamu datang dengan agama yang Ber Nabi nurut Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut Tapi Nabi hanya Minta satu hal Jangan ada perang 10 tahun Dan orang boleh seminar Boleh diskusi tentang Islam Ya ini dengerin betul Jadi saya gak akan provokatif Ini pakai logika Nanti bisa dipakai Desertasi dokter Tapi saya minta Orang boleh diskusi Boleh seminar tentang Islam Akhirnya Saat itu buka Ada orang Yang masuk Islam Di depan Tulisan itu belum kering istilahnya Datang ke situ Namanya Abu Jandal Bin Suhail Bin Amr Itu datang ke Nabi Ya Rasulullah Saya ini mau masuk Islam Kata orang-orang kafir Ini pertama Muhammad Kamu komitmen gak Sama perjanjian Kalau kamu komitmen Harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Abu Jandal Kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Yaitu menjadi kafir Di komunitas kafir maksudnya Akhirnya Mangis Umar Si Idina Umar itu Mendekati Abu Jandal Kemudian memberi isarat Supaya Ngambil pedangnya Jadi isaratnya Suang ini Baca orang-orang Maksudnya Orang-orang kafir Tapi Abu Jandal Gak mau Singkat cerita Akhirnya kembali Ke komunitas kafir Tapi yang dikatakan Imam Wihri Cara analisis Ini gak bisa Pakai provokatif Harus pakai analisis Inama kanal kita Lu Khaitul takon nasi Yang namanya perang Itu menjadikan orang Gak berpikir jernih Ini Poin yang Diambil oleh Rasulullah Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan Masa Nabi dikatakan Mencuri Meskipun itu hanya bahasa Gak mungkin Kita bahasakan seperti itu Saya ulang lagi Kenapa ada perang Berkesinambungan Sampai Tahun ke-8 Hijriah Mulai tahun ke-2 Ada perang badar Sampai tahun ke-8 Hijriah itu Perang terus Nabi sama orang kafir Perang terus Akibatnya apa Pak Prof. Sehar Namanya perang itu Ya gak kau bermikir Pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir Perang gak kau bermikir Padahal Islam itu Bisa diterima oleh Akal sehat Harus lewat diskusi Lewat pengamatan Lewat pemikiran Lewat pengendapan Bertikir Makanya Nabi tahu Ini masalah besar Kalau orang perang terus Itu gak kau bermikir Islam Tidak sempat diskusi Tentang Islam Makanya Nabi hanya Minta satu poin Oke Perjanjian ini Satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir Semuanya boleh Mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang Iya Pada pikiran mereka Diskusi paling piye Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira benar Muhammad Abi Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal Itu keren mana Diskusi Tuhan Muhammad itu Kholikus Samawati Wal Ardi Yang menciptakan langit bumi Sebagaimana kampanyanya Muhammad Ya mereka masih jangkar Nilang Muhammad Kalau Tuhan kita Ya berhala itu Yang kita bikin Yang kadang rusak Yang kadang kudanan Terus lemutan Terus diskusi Kita tahu kok benar Pengirannya Muhammad Terus Muhammad Abi Abu Jahal Mulai disik Muhammad itu ratau bodoh Mulai dulu Muhammad itu Gak pernah bohong Abu Jahal Waduh Masa bodoh ini Ngongkonan Wih Wih ribet kan Dan semua diskusi itu Mengarah ke kebenaran Islam Makhirnya Ngomong kafir Sini tokoh-tokohnya Coroh Jawa Wah semuanya Masalah ini kan Artinya gini Kalau kita ingin Indonesia damai Sebenarnya yang untung itu Islam Karena Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Tentu gak akan diperbandingkan Atau akan dikalahkan oleh Tuhan Yang lahirnya saja Sudah di Bumi Misalnya kita menjual Tuhan Allah Siapa itu Yang menciptakan langit bumi Yang ada sebelum langit bumi Bandingkan dengan Tuhan Yang lahirnya di bumi Ada tanggal lahirnya Ada aktennya Sudah ribet kan Begitu juga Kalau memperbandingkan tokoh Muhammad itu siapa Tokoh yang bisa menyatukan Pan Arabik Tokoh yang begini-begini Yang sayang istri Sayang keluarga Dibandingkan dengan Tokoh Abu Jal Abu Lahab Yang Corong jauh penggawainya Yang merugikan orang lain Akhirnya orang itu Mulai tertarik sama Islam Makanya kata Kata Az-Zuhri Pakai bahasa dulu Falam yaklim ahadun bil Islam Tapi kalau sekarang Yang populer itu Bahasa yatakallam Sebetulnya yang benar itu Bahasa kalima Yaklimu kalaman Karena Masternya itu kalam Berarti Solasinopo Mujar Tapi di VL-nya itu Mujarotnya Enggak kelaku Jadi di VL-nya Takallamaya Takallamu Tapi untuk Masternya yang kelaku Kalaman Jadi ini agak unik Agak gak lazim Sebenarnya kan Takallamaya Takallamu Takalluman Tapi di Masternya Kalam populer Tapi di VL-nya Tidak Populer Saya teruskannya Ini penting sekali Jadi menjual Islam Kalau boleh dibahasakan Menjual Itu tetap enak Dalam kondisi damai Karena kalau kita perang Itu bawaannya Kalau ketemu ya perang Kalau ketemu perang Sehingga orang itu Rako berdiskusi Saat benernya Islam Mereka kafir Itu bener Karena gak Koper diskusi Gak sempat diskusi Orang ya milih yang kafir Karena yang mayoritas Yang kuat Sementara Islam Zaman itu lem Ya nabi itu Yang diminta Yang penting kita damai Terus orang Boleh mendiskusikan Benar mana kita Dan mereka Ya setelah diskusi Ya tadi Tadi kan gak Gak mungkin Allah yang begitu Keren Hebat Pencipta langit bumi Dibandingkan Berala yang Mengurus dirinya Sendiri saja Tidak Bisa Walhasil terus Orang mulai tertarik Sama Islam Dan aturannya Gak boleh dilarang Diskusi itu Nah makanya Saya pernah ditanya Beberapa profesor Di Jogja Bagus suatu saat Suatu saat Kalau kampus Paling keren Di Jogja ini Ada islamic Status Kemudian pengajarnya Dari berbagai agama Ini Riskan gak Bagi islam Saya jawab Asal yang didiskusikan Islam itu Gak masalah Masing repot Kuna umat islam Karena kalau umat islam Yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim Banyak pemimpin muslim Yang dolim Terus identik Dengan islam itu Jadi dolim kan ribet Ya kalau pas umat islam Kalau islam yang kumat Kan jadi masalah Ini kan terus Jadi beda umat islam Sama islam yang lagi apa Kumat Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi Yang luar biasa Nah makanya Disini diistilahkan Salam Ketika ada perdamaian Orang merasa aman Itu Mereka berdebat Munazza itu berdebat Keren mana konsep Muhammad Dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka Akhirnya ikrar Wah yang benar ya Muhammad Dimana-mana Tuhan itu Ya sebelum langit dan bumi Dimana-mana Tuhan Yang punya reputasi Menciptakan Masa Tuhan reputasinya Diciptakan Kayak berhala dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah orang kafir Kalau waktu telanjang Ibadah Muhammad santun Pakai-pakaian Akhirnya Mereka mulai tertarik islam Sehingga saya lihat Di beberapa tafsir Saya memang tidak akan Ngomong yang tidak serius Ngergani unisma Pemikir serius Di Quran itu Sampai lihat Di tafsir Tuhbari Ada ayat Balnaqzifu bilhaqqi Alal batil Faya demaukuhu Fa'idah huwa Zahid Kodafa itu Kalau di Kamu tak lihat itu Takal lama Bila dalilin Kodafa itu Pokoknya Sekenanya Artinya gini Kebenaran islam Atau kebenaran hak Itu kamu Taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Apalagi Kamu taruh Secara teratur Kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Sehingga disini Banyak sohabat Yang hidup di Cina Sekarang juga Banyak orang alim Yang milih hidup di Amerika Banyak orang alim Yang milih hidup di Inggris Dan mereka pede Percaya diri Karena kebenaran itu Kamu letakkan Dimana saja Itu tetap Akan menang Akan menemukan Momentum Kemenangannya Misalnya gini Contoh paling gampang Dulu Dulu para peneliti Seolah lagi Dulu para peneliti Itu ya datang kemana-mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya semua Semua peneliti itu suka Ya suka neliti Setelah diteliti Quran itu satu-satunya Kitab suci Yang membicarakan Sain Misalnya tentang Falak Tentang astronomi Tentang asal-usul Kejadian manusia Kejadian makhluk Juga bicara tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara kitab lain Hanya cerita tentang Mawa'id wal-hikam wal-ibar Jadi diteliti Kayak apa Pada akhirnya Ini yang menang Balnak Tzifu bil-haqi Alal batil Fa'idu ma'u Fa'idu huwa Nawa Zahid Saya berkali-kali Cerita Ada ulama Yang ahli matematika Ketika ditanya Kenapa kamu suka Ngajar matematika Sampai Muridnya itu Raguni Guru-kumpus warga Tawara Penggawainnya Mulang Matematika Para muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Disuruh Ngajar para Malaikat Dan itu Pede betul Kata Allah Ini ulama saya Yang iman Kepada saya Setingkat iman Kamu Dari Malaikat Itu tidak mungkin Gusti Kita menyaksikan langsung Engkau Kementara ini Di bumi Tidak menyaksikan Kenapa bisa Sepede Dan seyakin itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh Ngajarin matematika Jadi Anda kalau profesor Itu nanti harus Sempat ngajari Malaikat Itu baru Benar-benar profesor Jadi nanti Di akhirat Ngajari Malaikat Jadi ada seminar Yang melibatkan Banyak Malaikat Narasumbernya Itu seorang Profesor Itu ketika Kenapa Engkau begitu Yakin Kalau Allah itu Tuhan Dan Allah itu Al-Wahid Somat Terus Imam Amudi Mulai nulis Nulis angka Agak beraturan 2, 3, 4, 5 Sampai 1 miliar 1 triliun Makanya gak beraturan Kata beliau Nisbatusnaini Wasalah Sa'ilamala Nihayatalah Iku nisbatul Far'i Ilal asli Angka sebanyak Apapun 2 dibanding Satu Ya Far'ul Wahid 3 dibanding Satu Ya Far'ul Wahid Semua angka Yang gak terhingga Pun dibanding Satu Semuanya Far'ul Wahid Semua angka Sebanyak apapun Itu cabang Dari angka Satu Wakil Malaikat Tepuk tangan Iya juga Jadi Begitu juga Ada ulama Itu ahli gambar Saya dulu Ngaji sama Bahamun Al-Fusunul Hamidiyah Itu kitabnya Itu banyak gambarnya Dan gak ada gambar Yang ngawur betul Memang gak ahli gambar Misalnya Tersempurna Semua gambar Bangunan Gambar Sapi Pokoknya gambar Ternyata Dia menemukan Tuhan Itu dari gambar Gambar Serapi ini Atau seruwet ini Sama Gambar rapi Sama ruwet Itu sama Kalau dalam pandangan Tauhid Dimulai Minan nuktoh Al-Wahidah Gambar Yang rapi Yang indah Yang gambar Muelek Dimulai dari Satu Titik Dan titik ini Nuktoh Til wujud Yaitu Allah SWT Jadi Tidak penting Gambar Menang lomba Tauh Tidak penting Butuh Ini gambar Baik yang rapi Maupun tidak Adalah Min nuktoh Min nuktoh Dari satu Titik Alam raya Sebanyak ini Buk gambar Buk orang Mulai Mare Sampai Jupiter Wabbeh Semua Bentuknya yang banyak Ini Semuanya Min Wah Min nuktoh Til wujud Yaitu dari titik Wujud Disini hebatnya Ulama-ulama Buk dia pengajar Matematika Buk pengajar Gambar Semuanya dipakai Perangkat Untuk Tauhid Itu kan Bagian dari Islam Damai Islam Yang sangat Tidak perlu Perang Untuk orang Dipaksa Islam Tidak perlu Provokatif Kayak tadi Bidatunia Rektor Jadi Ciri utama Ilmuwan itu Kalau ngomong Datar Tapi logikanya Tidak terbantahkan Itu ciri khas Ilmuwan Kalau ciri khas Politikus Kalau ngomong Itu Keras Provokatif Lagi-lagi Tapi Isinya Biasa Saya berharap Nanti semua Profesor Doktor Itu Datar Tapi Isinya Kualitasnya Bagus Jadi Makanya Terus Kata ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zifu Bilhakti Kenapa Pakai Kodava Sementara Kodava Anetakal Lama Bila Dalil Maksudnya Bila Dalil Disini Itu Kebenaran Itu Apa kita Perlu Dalil Buktinya Apa Kalau Tiga Itu Cabang Dari Satu Wong Tiga Cabang Dari Satu Ditanyakan Buktinya Apa Itu Pertama Orang Pasti Tahu Kalau Tiga Far Wahid Satu Juta Juga Far Wahid Satu Mil Juga Far Gambar Yang Sebanyak Apapun Dimulai Dari Satu Titik Gambar Bener Maupun Yang Tidak Akhirnya Apa Ulama Dulu Itu Sebegitu Nerangkan Nerangkan Tahu Lalu Kenapa Asma Ini Yang Yang Ya Ini Kan Khas N.O Khas Pesantren Sebenarnya Saya Keberatan Pakai Istilah Khas N.O Pakai Khas Pesantren Karena N.O Itu Anaknya Pesantren Jangan Dibalik Pesantren Anaknya N.O Karena Sebelum Ada N.O Itu Ada Pesantren Tapi Kayaknya Unisma Lebih Suka Pakai Bahasa N.O Dan Saya Agak Orderan Terpaksa Disuruh Ngom Ini Agak Kacau Sebetulnya Jadi N.O Itu Sama Pesantren Itu Tua Pesantren Jadi N.O Dilahirkan Pesantren Bukan Dibalik Pesantren Dilahirkan N.O Sehingga Barokanya Didirikan Pesantren Ini Kadang Sekali Berbahas Itu Kadang Ide Besar Beliau Itu Jadi Mbah Asim Terpaksa Dari Mbah Asim Mbah Asim Itu Bukan Kentong Bukan 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 Dan Uniknya Mbah Asim Tidak Tersinggung Karena Ciri Khas Pesantren Itu Membolehkan Perbedaan Apa Pendapat Itu Masyur Hilafnya Mbah Asim Sama Bapak Mas Kumampang Sampai Dikitabkan Saling Ritik Saling Macem Macem Jadi Cara Berpikir Bapak Asim Ketika Nabi Rembukan Ini Gimana Cara Nentukan Waktu Sholat Ya Pakai Kentong Ya Rasulullah Itu Untuk Orang Nasroni Ya Pakai Buk Buk Itu Trompet Itu Untuk Orang Yahudi Ada Yang Selagi Pakai Api Rasulullah Itu Orang Majusi Ada Orang Datang Lari-lari Cerita Mimpi Adhan Tadi Ya Itu Terus Dipakai Sarana Pemanggilan Sholat Ya Akan Itu Sehingga Mbak Asim Menolak Kentong Karena Mantas Sabah Bikomin Bahwa Beliau Keras Sampai Bilang Haram Beliau Judulnya Haram Al-Jasus Antakrim Nakus Setelah Naskah Itu Sampai Ke Mbak Fakir Mas Kumambang Di Gresik Di Daeran Dukun Dulu Tidak Ada WA Jadi Sampainya Ya Lama Makanya Saya Sampai Sekarang Tidak Punya WA Karena Saya Ulama Kan Kalau WA Terus Ya Jadi Ulama Terus Terus Termasuk Rektor Tidak Kau Bermikir Mesti Kebanyakan WA Karena Otaknya Didikte oleh Sesuatu Yang Masuk Sesuatu Yang Dilihat Itu Kan Pasti Mendikte Kita Beda Kalau Yang W An Kan Mikir Apa Kita Yang Menentukan Kalau W Mau Mikir Anaknya Butoh Apa Gara Gara WA Informasi Jakarta Mikir Jakarta Adalah Cara Wajiban Ngapain Kamu Orang Malang Mikir Jakarta Gara WA Mikir Jakarta Belum Selesai Ada Berita Sulawesi Mikir Sulawesi Misi Itu Mikir NTT Makanya Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Gara Informasi Yang Masuk Itu Nasional Jadi Mas RT Yang Mikir Gimana Gus Indonesia Sampai Lupa Kalau Dia Itu RT Jadi Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Itu Gara Gara Apa Coba Akhirnya Semua Orang Juga Punya Ide Tentang Nasional Harus Negara Gini Gini RT Ribet Kan Satruskan Setelah Nasional Sampai Ke Gifakir Mas Kumambang Beliau Itu Marah Besar Ini Harus Dilawan Dan Saya Bukan Benci Mbak Yassim Beliau Teman Saya Ketika Ngaji Gifak Makhfud Di Mekah Jadi Mbak Fakir Dan Gifakir Teman Ketika Ngaji Di Mekah Secara Melawan Itu Lucu 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 Gak Ilmiah Tapi Gak Ilmiah Tetap Ilmiah Dimana Mana Serupa Itu Gak Sama Ya Kalau Mungkin Zaman Nabi Di Medina Itu Zaman Itu Kentong Itu Identik Dengan Milik Nasroni Di Indonesia Beda Post Kampling Ya Kentong Kebakaran Ya Kentong Wai Sarapan Orang DLP Ya Pakai Kentong Jadi Gak Ada Jaminan Kalau Kentongan Itu Identik Dengan Nasroni Lalu Haramnya Dimana Yang Dimana Tasaboy Itu Identik Ini Tidak Identik Mulai Masalah Kan Mulai Masalah Jadi Beliau Gak Judul Hazruus Hazruus Kepala Bergeleng Sekarangan Kok Provokatif Itu Dan Itu Mbak Hasim Ya Hormat Mbak Fakir Mbak Fakir Hormat Saya Saya Sendiri Secara Pribadi Lebih Suka Pendapat Mbak Hasim Sebetulnya Karena Bagi Saya Sholat Itu Sakral Ya Sudahlah Kalau Sakral Dipanggil Dengan Suatu Yang Sakral Yaitu Kalimat Toibah Alam Tapi Saya Tidak Akan Bilang Kalau Kentongan Itu Haram Karena Kalau Haram Alasannya Mirip Orang Nasroni Sementara Post Kampeling Ya Pakai Kentong Ada Banjir Kentong Ada Kebakaran Kentong Jadi Tidak Identik Untuk Misa Atau Untuk Sholat Ala Nasroni Tapi Itu Dulu Ya Relax Saja Saling Menghormati Padahal Saling Ritik Dan Dulu Ulama Yang Beda Madhab Itu Saling Menghormati Imam Shafi'i Itu Kalau Sholat Di Kawasan Majid Afi Hanifah Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tidak Kunat Sementara Kau Berpendapat Kunat Ikraman Saya Sangat Menghormati Imam Ahmad Ben Hambal Berpendapat Kalau Orang Pakai Bekam Pakai Iftisot Sementara Imam Shafi'i Mengatakan Tidak Batal Sholatnya Atau Wudhunya Tidak Batal Tapi Imam Ahmad Itu Ditanya Apa Kamu Makmum Shafi'i Bagaimana Mungkin Saya Tidak Makmum Sama Wali Kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Merti Yakinan Imam Ahmad Ini Sholatnya Batal Ini Habis Ikhtijam Wudhu Tapi Tetap Saja Beliau Karena Perbedaan Pendapat Difuruh Jika Unisma Datangkan Saya Itu Saking Senengnya Kiyai Saking Sombongnya Sampai Ngatur Kiyai Kan Tidak Pernah Bisa Diperdebatkan Orang Boleh Debat Itu Saking Angkuhnya Saking Senengnya Tidak Jelas Dan Orang Boleh Setuju Pendapat Saya Yaitu Ngatur Kiyai Setuju Juga Pak Rektor Ekspresi Makhabar Itu Macem Dulu Sohabet Sohabet Ada yang Tidak Kenal Wajahnya Nabi Sampai Akhir Hayatnya Ketika Ditanya Kamu Sohabet Tidak 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 Berani Memandang Nabi Karena Ijelatan Terlalu Menghormati Saya Sehingga Tidak Berani Memandang Wajah Ada Sohabet Penggawannya Dulu Wajah Nabi Sampai Bisa Nifati Sampai Bisa Nifati Detail Karena Dulu Wajah Nabi Ibadah Ada Seorang Wali Ditanya Kalau Kamu Di Surga Ingin Tidak Melihat Allah Tidak Tapi Semua Orang In Melihat Allah Tidak 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 Terima Aku Banyak Jadi Justru Tapi Karena Saking Takzim Tidak Tidak Berkali Berkali Cerita Menurut Kesepakatan Ulama Sof Awal Itu Paling Baik Banyak Juga Wali Yang Kalau Salat Di Belak Koyok Paling Bener Yang Ngarep Bayangkan Misalnya Kamu Semangat Di Sof Awal Mencid Harap Jumlah Salah Dari Malikat Gaya Ngarep Jumlah Bodoh Gaya Ngarep Jumlah Coba Orang Yang berani Di depan Kan Ketuanya Atau Jubir Yang Merasa Tidak Wati Pinter Pinter Mesti Di Pojok Artinya Sudut Pandang Seperti itu Ya sah Saja Apa Sah Saja Makanya Banyak Sohabat Yang Jarang Soan Nabi Alasannya Takut Ganggu Nabi Banyak Yang Sering Soan Nabi Alasannya Seneng Nabi Yang Soan Seneng Nabi Yang Nabi Seneng Seneng Nabi Tokoh Punya Keluarga Punya Anak Kalau Sering Soan Berarti Sering Ganggu Yang Sering Soan Alasan Ini Hazanah Kita Kita Harus Istifat Jadi Zaman Dulu Tidak Biasa Dua Sohabat Yang Satu Milih Mahabah Milih Sering Soan Yang Satu Juga Mahabah Milih Tidak Sering Karena Pertanyaannya Bisa Dibalik Sering Soan Atau Sering Ganggu Nabi 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 Niman Kecucunya Assalamuala Alikum Bener Yang Soan Atau Bener Yang Tidak Akhirnya Terus Diatur Sedemikian Rupa Walau Annahum Sobaru Hatta Takhruja Ileyhim Lakana Khair Lahum Jadi Soabat Kalau Soan Nabi Nunggu Di Sufah Kalau Nabi Keluar Berarti Milik Publik Sekali Masuk Ke Dalam Tidak Ada Berani Soan Kalau Soal Sampai Masuk Dalam Harus Nunggu Dipanggil Karena Sekali Nabi Masuk Dalam Milik Privat Keluarga Milik Istrinya Milik Cucunya Milik Keluarganya Nabi Sekali Keluar Ke Ruang Itu Berarti Milik Publik Itu Terus Jalan Tengah Karena Kalau Langsung Masuk Bayangkan Saya Sering Menyaksikan Bahamun Habis Ngaji Dua Jam Setengah Ngaji Jalan Baru Masuk Assalamualaikum Wadal Yai Mungkin Mau Ke Kamar Mandi Mau Ini Itu Jadi Dulu Quran Sangat Modern Sebelum Ada Dokter Ngatur Tamu Rektor Ngatur Tamu Itu Islam Saya Ke Unisma Harus Janjian Pakai Ini Terus Kalau Kesini Selonang Selonang Lucu Mentang Mentang Kiyai Terus Dugoswan Selonang Selonang Padahal Kalau Kita Mau Ke Mereka Pakai Protokol Sering Tidak Fair Dunia Ini Tapi Karena Aku Kiyai Rauh Gelo Ya Sudah Akhirnya Saya Mutuskan Tidak Gampang Kemana Mana Karena Itu Saya Sering Didatangi Ajudannya Menteri Mau Ada Tamu Dari Jakarta Tanggal Ini Tanggal Lima Mesti Saya Hiling Mereka Milih Tanggal Yang Mereka Kosong Kok Tidak Mikir Apa Pas Itu Kosong Tajap Tidak Sebelum Diatur Bahasanya Dan Tawaduk Akhirnya Dibalik Datang Lagi Jam Tidak Kosong Apa Kita Nyesuaikan Itu Lagi Akhlak Kata Saya Itu Baru Punya Akhlak Bukan Masalah Ini Bukan Masalah Gengsi Saya Sendiri Dolan Ke Alumni Itu Jarang Karena Takut Kiai Kan Yang Nganggur Jam Song Nganggur Jam Sulu Nganggur Bisa Alumni Alumni Kerja Di Pabrik Bisa Latihan Ekonomi Di Pasar Jika Kalau Saya Datang Jam Sembilan Ini Kiai Yang Nilih Santri Ini Apa Kiai Yang Ganggu Santri Karena Orang Ini Melakukan Rutin Tidak Bermikir Pokoknya Kalau Dangan Ini Kiai Yang Nilih Santri Ini Apa Kiai Yang Ganggu Santri Karena Datang Di Jam Kerja Bayangkan Kalau Kebenaran Dulu Itu Dikawal Oleh Satu Peradaban Perang Jadi Nabi Sesuai Dangan Nabi Perang Badar Menang Nabi Perang Uhud Menang Wong Kafir Perang Ini Gunta Ganti Apapun Itu Yang Penting Satu Kesimpulannya Coro Rasul Kesimpulnya Satu Orang Tidak Kober Mikir Kebenaran Secara Mengendapkan Pikiran Dengan Pikiran Jernih Maka Hebatnya Nabi Ketika Perjanjian Pokoknya Saya Minta Tidak Ada Perang Dan Orang Yang Boleh Mendiskusikan Israel Itu Luar Biasa Idenya Nabi Karena Bawaan Perang Itu Tidak Tidak Kober Mikir Ibarat Seorang Misalnya Senang Satu Perempuan Ketemu Rifanya Langsung Perang Langsung Kalau Kober Mikir Untungnya Untuk Uang Senang Malah Terus Buruan Dialihkan Kemana Itu Mu'amin WA Tukaran Liwat SMS Tarung Langsung Kober Mikir Tapi Kalau Kober Mikir Akhirnya Bermikir Perempuan Tadi Senang Disenangi Siapa Oke Ternyata Senang Pak Rik Sudah Kita Galah Karena Tidak Ada Nikmat Menikahi Perempuan Yang Sama 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 Tidak Mencintai Kita Tapi Kalau Bermikir Pokoknya Di Provokasi Wah Kalah A Kalah B B Kira Sampai Kalah Bareng Menang Ternyata Tidak Mas Nah Bayangkan Islam Seperti Itu Dulu Di Pertarungkan Luang Islam Agama Yang diterima Dengan Akal Sehat Tapi Sekarang Ukurannya Perang Menang Berarti Benar Menang Benar Kan Terus Jadi Repot Itu Nabi Tidak Ingin Makanya Nabi Ingin Sudah Tidak Ada Perang Makanya Kata Imam Zuhri Fadkul Islam Terbaik Adalah Orang Boleh Diskusi Tentang Islam Dan Tidak Ada Perang Lagi-lagi Penting Tidak Perang Itu Penting Pergamaian Setelah Tidak Ada Perang Akhirnya Orang Boleh Diskusi Apa Saja Termasuk Boleh Adu Polemik Konsep Satu Tuhan Dan Tuhan Banyak Diperdebatkan Akhirnya Nabi Secara Rilek Bisa Menjelaskan Muhammad Urusan Kita Banyak Kalau Tuhannya Satu Tidak Cukup Tuhan Harus Banyak Untuk Menyelesaikan Berbagai Urusan Ada Tuhan Bagi Rektorat Bagi Macem-macem Ada Tuhan Untuk Ngurusi Utang Ngurusi BPKB Macem-macem Terkata Rasulullah Enak Saja Nabi Jawabnya Ya Kalau Kamu Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Kamu Mangkel Bingung Ya Susah Kalau Majikannya Banyak Perintahnya Beda-beda Kita Jadi Repot Senang Majikan Satu Ya Sudah Tuhan Itu Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Perintahnya Macem-macem Kamu Yang Repot Akhirnya Itu Barokahnya Diskusi Tadi Barokahnya Agak Perang Jadi Orang Yang Paling Kafir Pun Saat Itu Taslim Ini Kembali Ke Kalimat Saya Tidak Provokatif Pasti Teori Saya Benar Bukan Saya Bilang Benar Itu Karena Sombong Tidak Ini Sesuai Tek Misalnya Begini Benar Tidak Kelompok Takfiri Yang Suka Ngafirkan Orang Lain Itu Pasti Tidak Benar Logikanya Gampang Orang Yang Kafir 70 Tahun Saja Dengan Melafatkan Lailah Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Yang Muslim Menjadi Kafir Itu Logikanya Kan Tidak Ketemu Orang Kafir 70 Tahun Untuk Menjadi Muslim Disuruh Baca Apa Lailah Tapi Gara Gara Baca Lailah Jadi Kafir Pertanyaannya Ini Kalimat Apa Kalimat Untuk Meng-kafir Kan Apa Kalimat Untuk Meng-islam Karena Yang Kafir Dengan Kalimat Menjadi Islam Ternyata Yang Islam Dengan Kalimat Menjadi Kafir Itu Ketemu Tidak Cora Logika Tidak 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 Makanya Cora Pikirannya Abul Hasan Asadili Dan Saya Setuju Pikiran Itu Istibar Ini Boleh Orang Jawa Timur Protes Karena Kadang Bedaman Tapi Jangan Protes Saya Proses Abul Hasan Asadili Kualat Ketua Tidak Sadili Dan Anda Boleh Berbeda Mencari Kampus Beda Beda Kapasitas Beda Ketok Pinter Ketok Kritis Cora Madabi Abul Hasan Asadili Itu Gini Pak Rektor Jadi Istighfar Itu Baik Tapi Baedak Kamali Tauhid Setelah Tauhid Tauhid Benar Alasan Beliau Masuk Akal Ketika Ada Ayat Fa'alam Annahu La Ilaha Illallahu Wastawfir Lidham Bik Ebi Hadil Kalimah Jadi Orang Boleh Istighfar Setelah Tauhid Benar Alasannya Abul Hasan Asadili Begini Katakan Kepada Mereka Yang kafir Sekali Mereka Tidak Kafir Maka Otomatis Dosanya Masa Lalu Di Ampun Pertanyaannya Yang bisa Menghentikan Kekafiran Itu Kalimah Dengan Hanya Melafatkan Langsung Dosanya Disempuh Ampun Berarti Yang menjadi Pengampun Dosa Penyebab Pengampunan Itu apa Itu Bahkan Orang Kafir Belum Istighfar Di Ayat Itu Allah Tidak Mensyaratkan Setelah Istighfar Baru Diampun Asal Langsung Yufarlahum Makot Saya ulang Lagi Jelas Ya Sekarang Iyan Tahu Mereka Berhenti Dari Kafir Syaratnya Pakai Apa Lailah Muhammad Itu Langsung Yufarlahum Makot Artinya Apa Gufran Wah Itu Bisa Didapat Hanya Dengan Mujar Rodut Tauhid Yaitu Hanya Dengan Melafatkan Kalimah Toib Dan Sahnya Istighfar Juga Berdasar Kalimah Toibah Misalnya Gini Orang Kafir Sebelum Islam Melafatkan Astaghfir Astaghfir Kira-kira Diterima Enggak Enggak Karena Saratnya Istighfar Bagdad Tauhid Makanya Dalam Adab Satili Istighfar Itu Setelah Lailah Lailah Karena Cara Pandang Ya Seperti Itu Jadi Dengan Kebenaran Tauhid Saja Ini Sudah Cukup Kita Layak Di Ampun Karena Jadi Orang Yang Tauhid Benar Itu Bisa Diampuni Asal Tauhid Benar Itu Allah Ngertikan Limai Yasa Daui Mam Suyuti Walam Yakut Liman Yastau Fir Jadi Orang Yang Bertauhid Secara Benar Meskipun Gak Sempat Istighfar Itu Tetap Potensi Diampuni Karena Bawaan Tauhid Sudah Menjadi Layak Diampuni Kayak Orang Kafir Sekali Ngelafatkan Kalimat Tauhid Langsung Diampuni Nah Karena Melihat Seperti Itu Terus Orang Berlomba Lomba Memperbanyak Jumlah Ngelafat Tauhid Jadi Kita Kita Yang Alim Kita Semua Saya Tidak Bilang Saya Kita Termasuk Yang Di pinggir Pinggir Saya Kita Semua Yang Alim Alim Itu Tau Bahwa Lailah Itu Super Sudah Bawaannya Tauhid Juga Punya Kelayakan Diam Nah Kemudian Nasib Kita Agak Sial Malah Kalimat Ini Dituduh Bid'ah Dituduh Kurafat Nabi Tidak Pernah Tahlilan Nabi Tidak Pernah Nabi Tidak Pernah Tahlilan Kalau Diartikan Nabi Ratau Mojo Lailah Lailu Ini Provokatif Jadi Ini Sudahlah Keanehan Keanehan Kita Terima Karena Ciri Utama Wali Ciri Utama Ulama Itu Harus Pernah Disakiti Jadi Kalau Unisma Sakit Kalau Dituduh Dituduh Bid'ah Itu Berarti Belum Calon Ulama Tandar Ulama Itu Harus Disakiti Jadi Kalau Kamu Disalah Faham Itu Harus Santai Termasuk Provokatif Termasuk Diatur Tadi Jadi Kalau Cara Berpikir Karena Mereka Itu Memang Kalau Kita Turutin Memenya Terlalu Memang Kadang Menghujat Kita Enak Jadi GNU Ada Orang Mati Datang Dapat Makan Dapat Rokok Terus Pulang Jadi Terus Kita Tersangka Terus Kita Tersangka Terus Tertuduh Terus Yang Orang Memenya Juga Enggak Kalah Ekstrimnya Boleh Ajaran Orang Enggak Boleh Ngasih Ngasih Kiai Berarti Boleh Ajaran Kikir Jadi Memang Kadang Apa Cangke Melek Bahasa Kasarnya Itu Memang Kadang Lebih Mengenakan Kalau Kita Datang Kacara Mayat Dapat Makan Dapat Minum Kalau Yang Soe Bulbet Rokok Dapat Rokok Kalau Kaya Dapat Wajib Kadang Rompol Terus Memenya Itu Kok Setiga Itu Ada orang Meninggal Malah Kita Makan Makan Kultur Ini Biadab Tapi Yang Orang N.O Kebalikan Balas Ternyata Ternyata Enggak Boleh Mayat Di Sodakoy Ternyata Enggak Boleh Orang Jermawan Berarti Istah Membolehkan Medit Ya Gitu 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 Lu Mandi Timbang Takbir Karena Ini Kan Memicu Emosi Memicu Apa Emosi Tapi Saya Kalau Disuruh Bila Mana Tidak Ada Yang Sabil Ya Orang Sudahlah Kalau Mau Nganggur Nganggur Saja Sudah Ya Tapi Itu Memang Apa Itu Khazana Islam Ada Yang Kritik Ada Yang Enggak Itu Khazana Ya Biasa Kalau Saya Biasa Karena Dulu Ulama Sudut Pandangnya Itu Ya Seperti Itu Ada Yang Ulama Suka Ibadah Itu Sholat Ada Yang Milih Apa Ibadah Terbaik Di Zaman Akhir Itu Tidur Sholat Saja Kalah Sama Tidur Tapi Itu Yang Wajib Tetap Nuntus Kamu Tidur Begini Beliau Mencontohkan Ada Orang Sholat Tahajut Terus Terus Obsesinya Itu Ingin Hajatnya Terkabulkan Sementara Yang Tidur Obsesinya Nekmati Rahmatnya Allah Boleh Tidur Bisa Tidur Kata Imam Muzali Timbang Kita Tahajut Terus Nuntut Pengerahan Terus Tidur Berkong Diakibat Resetan Memberi Bisikan Lu Nyatanya Kamu Tahajut Tidur Tidur Terkabul Berarti Cerita Bawa Nabi Ngentikan Kalau Doa Tahajut Mustajab Tidur 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 Ngabir Islam Tidur Tidur Ngabir Ngabir Islam Jadi Ulama Itu Mulai Dulu Sudah Berpikir Banyak Orang Menjadikan Tahajut Nyalahkan Kyainya Ijazah Ramanti Daripada Ngabir Tidur 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 Dan Jenis Kayak Ini Itu Banyak Makanya Ulama Kayak Saya Itu Saya Saya Sering Didolani Mughibin Terus Saya Doakan Gini Saya Mau Nyalan Bupati Saya Bilang Saya Bila Ulama Ramanti Nak Mandi Kamu Jadi Bupati Tetap Nganggep Karena Beli Sopo Singrar Bupati Saya Beli Ribet Kan Ketika Mereka Jadi Ngunsurkan Doa Kamu Apa Karena Kemarin Beli Yang Beli Yang Beli Tidur Tersinggung Jadi Ribet Ngadepin Tidur Artinya Gini Doa Itu Jangan Dipakai Begitu Kalau Minta Nasihat Tak Nasihati Jadi Bupati Yang Baik Gubernur Yang Kalau Minta Doa Resikonya Akhirnya Kalau Dimintai Doa Sebenarnya Diisinya Tidak Doa Kemenangan Karena Ripet Makanya Islam Doa Setelah Iman Aturan Iman Benar Baru Doa Aturan Iman Benar Termasuk Allah Tidur Melakukan Yang Dikendaki Allah Tidur 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 Kita Jadi La Ilah Ilwah Itu Didahul Sebelum Is Tidur Tapi Kebalikannya Madhab Imam Sanusi Itu Dibalik La Ilah Ilwah Itu Kalimat Yang Sakral Karena Yang Sakral Dibutuhkan Mukaddimah Yaitu Yang Melafatkan Harus Yang Sudah Bersih Yang Sudah Steril Baru Melafatkan Lailah Maka Dalam Adap Sanusia Istighfar Dulu Baru Lailah Nah Termasuk Apulacana Sadili Kebalikan Istighfar Tusa Setelah Sahnya Tau Kamu Ikut Mana Sadili Apa Sanusia Alhamdulillah Sama-sama Tidur Tidur Ya sudah Akhirnya Tidur Ya sudah Tidur 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 Jadi Apa Ya Terus Ini Satruskan Ini Biar Khas Pesantren Atau Khas NU Kalau Bahasa Pak Riktor Khas NU Ini Ben Samen Tahu Beberapa Perbedaan Halaman 24 Halaman 24 Sama 25 Tak Baca Ini Masih Orisinal An Sufyan Bin Uyayna Ini Juga Gurunya Imam Shafi'i Kata Sufyan Bin Uyayna Beliau Cerita Jadi Nabi Isa Dan Nabi Yahya Itu Satu generasi Sama-sama Masih muda Kalau Di satu kampung Yang Nabi Yahya Tanya Ini keluarga Terbaik Siapa Saya Mau Nabi Situ Karena Kumpul Orang Baik Itu Nyaman Kalau Nabi Isa Kebalikan Keluarga Terburuk Mana Saya Tak Disitu Akhirnya Kenapa Kalau Kamu Bermalam Kok Malah Kumpul Orang-orang Yang Nakal Saya Ini Nabi Barat Dokter Dimana-mana Dokter Yang Ngumpuli Yang Sakit Ngobati Yang Sakit Makanya DNU Itu Banyak Kijak Ngumpuli Nakal Nak Tepak Yang Ngetasing Nak Nak Tepak Ini Adu Nyali Tapi Itu Ada Ilmunya Yaitu Niro Nabi Isa Kalau Kamu Dokter Penelitian Cari Daerah Yang Banyak Pandemi Yang Bersih Yang Banyak Pandemi Yang Namanya Penelitian Disitu Kalau Kamu Ngetas Kemiskinan Ke Daerah Miskin Ata Daerah Kaya Sama Kalau Ngetas Ke Fasekan Ke Daerah Fase Ata Daerah Orang Soleh Tapi Itu Nabi Isa Kalau Kamu Nabi Nabi Kan Potensinya Kan Tapi Setidaknya Bahwa Kita Sering Disalahkan Karena Punya Beberapa Tokoh Yang Ngancani Fasek Fasek Itu Sebenarnya Ada Dan Nabi Siapa Nah Terus Masalah Tegas Dan Lunak Ketika Ada Mahasiswa Misalnya Pacaran Boncengan Lanang Dan Perempuan Itu Pilihan Kita Apa Kalau Tegas Terus Tidak Mau Mendengar Kita Misalnya Gini Contoh Gampang Beri Contoh Pak D Jangan orang tua Nanti Secara Fekih Itu Beda Nah Ini Kan Kita Orang Pesantren Biasa Ngaji Fekih Detail Kamu Pak D Seorang Perempuan Mahasiswi Sering pacaran Setiap Kesitu Sama pacarnya Kamu Diam Saja Padahal Kamu Dosen 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 Keislaman Mesti Pemenangan Kamu Nyimpulkan Ternyata Pacaran Tidak Apa-apa Buktinya Pak D Itu Tidak Negur Menengah Ini Berarti Asukut Alal Mungkar Tapi Kebalikannya Pak D Ini Terkenal Keras Nak Rono Mesti Daku Ponaan Akhirnya Yura Rono Mesti Kertina Mesti Dhamuk Nah Dua Orang Ini Sama-sama Gagal Kan Yang Lunak Menjadikan Ponaannya Pacaran Terus Karena Enggak Enggak Negur Sehingga Dikira Membolehkan Seng Keras Juga Enggak Sempat Bina Rono Erawani Akhirnya Dua orang Ini Sama-sama Enggak Enggak Sama-sama Enggak Berkesempatan Membina Gagal Membina Karena Yang Keras Mungkanya Enggak Pernas Itu Berarti Enggak Bisa Bina Yang Lunak Membiarkan Berarti Juga Bina Islam Itu Antara Dua Itu Enggak Terlalu Lunak Enggak Terlalu Keras Karena Kalau Terlalu Keras Misalnya Ada Kiyai Terlalu Keras Masyarakat Mau Saya ini Punya Pengalaman Pribadi Saya ini Kan Kecelok Orang Alim Itu Kalau Pernah Saya itu Berusaha Berusaha Ya Pokoknya Seumumnya Orang Alim Tenang Terus Anteng Enggak Gejelokan Itu Tidak Ada yang Tanya Saya Mimpi Ketemu Berapa Ulama Itu Disalahkan Terus Umat Saya Kalau Mau Tanya Ke Siapa Wong Alim Wibawan Tambah Wibawan Wala Kuraan Sering Gajel Kriptor Macem Wong Wanita Kok Saya Biasa Ke pasar Pandangan Cegot Orang Putri Saya Sering Keluar Darah Tapi Melebih Batas Gini Gini Terus Tanya Yang Berapa Hari Adat Adat Sebelum Dia Penyakit Istiqadah Itu Berapa 6 Hari Sudah Kembali 6 Hari Lainya Tetap Solat Tetap Normal Kalau Saya Bawa Mereka Pasar Tas Biasa Wilu Itu Mesti Salah Yang Udah Ngoyakin Baru Ketemu Wong Maaf Beneran Ketemu Jena Keluar Ini Tanya Jadi Uraanku Amta Asli Asli Uraan Karena Tidak Uraan Tetap Tidak Wibawa Jadi Baru Kaya Uraan Banyak Saya Kalau Ngantor Di Jogja Banyak Orang Yang Tanya Biasa Banyak Macem Karena Saya Uraan Ke Pasar Bahkan Di Plays Sering Ketemu Orang Beneran Kalau Badi Tanya Ini Ya Sudah Disini Jadi Semuanya Di Elmon Nabi Punya Sisi Yang Dua Duanya Jalan Memang Beliau Luar Biasa Dipilih Allah Yang Luar Biasa Nabi Ketika Wibawa Itu Banyak Sohabat Yang Bahkan Mengenali Wajahnya Tidak Bisa Bayangannya Seakan-akan Di Kepalanya Ada Burung Yang Takot Saking Anteng Tapi Nabi Sekali Mengeluarkan Job Sekali Santai Itu Sohabat Tanya Sampai Yang Gak Pantes Ditanyakan Nabi Saya Tadi Kumpul Istri Saya Tapi Itu Wajib Mandinda Itu Itu Ditanyakan Nabi Kumpul Sangat Inzal Sepunti Gak Sampai Tule Gila Ada Yang Tanya Macem Macem Ini Sangking Ada Sohabat Dipanggil Nabi Lari Dipanggil Lagi Lari Pas Kumpul Bojok Kulau Kulau Kawatir Orang Suci Saya Belum Mandi Makanya Saya Lari Nabi Masalah Ketemu Kiyair Apapun Cek Juno Tapi Nabi Sekali Pakai Mazzahir Jalal Pakai Wibawah Orang Tidak Berani Ngomong Tapi Sekali Nabi Relax Itu Orang Bisa Tanya Apa Saja Termasuk Halal Yang Gak Pantes Sohabat Tanya Lucu Tanya Memunah Memunah Cantik Tapi Sudah Agak Tual Memunah Ya Umal Mumin Hukum Ngambung Bujo Pas Rom Duh Tanya Saudah Malah Rakan Rakan Diambung Tanya Istri Tanya Aisah Yang Mungkin Nabi Tanya Aisah Itu Yang Usul Istrinya Nabi Memunah Selalu Aisah Tanya Aisah Ya Umal Muminin Gini Aisah Yang Cantik Masih Perawan Rasulullah Nabi Biasa Ngambung Pas Rom Dan Beliau Tetap Puasa Akhir Fak Ngarang Wattakbil Firomadun Wattublah Latubtilus Soma Ngambung Raku Biasa Disini Ini artinya Seasik Itu Jadi Jadi Garwani Nabi Yang ngerosok Serodok Tuhan Wah Aku Raktawai Serilek Itu Dulu Maksudnya Orang-orang Islam Pertentangan Maksudnya Semua Ini Ini bedanya Orang Pesantren Sama Orang Kampus Kalau Orang Kampus Cerita Agama Kerohmatan Alamin Tapi Contoh Rilek Agama Itu Rilek Tapi Contoh Rilek 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 Jadi Nabi Allah Juga Gitu Allah Itu Kalau Sudah Memperlihatkan Mada Hirul Jalal Itu Malaika Jebre Rawan Ketika Allah Dengan Madhahirul Jalal Tapi Kalau Allah Dengan Madhahirul Jamal Madhahirul Apa? Jamal Itu Bully-bully 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 Sama Dulu Hadis Safaat Akhiruman Dakhul Al-Jannah Akhiruman Keroja Minan Nah Itu Di Beberapa Judul Ada Seorang Rojul Yang Ahli Neraka Dintas Pengeran Terus Didudah Suarga Gusti Suarga Sengilertok Rawang Wahyu Wah Sengilertok Ngerjaluk Gusti Masuk Rohdok Rauleh Melobu Jaremu Asal Metukon Rauk Rauh Jaluk Jaluk Meneng Sumpah Loh Tidak Jaluk Apa-apa Sekali Sekali Saya keluar dari neraka Tidak Minta Apa-apa Lagi Maksudnya Selain Keluar Neraka Saya Tidak Minta Lagi Ditu Suarga Yang Dendam Suarga Suarga Semacam Gusti Maksudnya Rauh Orang Mlebu Jadi Raja Jir Raja Meneng Akhirnya Yowes Dendam Rauh Jadi Pengirian Jawabnya Gampang Dendam Rauh 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 Begitu Menyakitkan Begitu Ngeri Sudah Gusti Saya Minta Surga Sementanya Tidak Masuk Neraka Rauh Nasrif An Adab Bajan Setelah Lama Dihadup Suarga Nen Suarga Dihadup Nen Rauh Akhirnya Ya Sudah Setelah Nen Suarga Gak Popo Itu Jawabnya Atas Dazi Ubi Jangan Nen Nen Kulo Mengkarwan Rahli Suarga Gak Melebu Suarga Terus Akhirnya Melebu Suarga Taman Sang Nen Yang Yang Indah Laka Wa Asratu Amsa Yesus Tak Turuti Wa Asratu Amsa Lihalan Lipatan Kesempatan Jawabnya Yang Leng Atas Dazi Ubi Wantar Alamin Jangan Pengirian Nen Nen Maksud Ustaz Tarwan Jadi Allah Sendiri Ketika Dengan Mazzahirul Jamal Itu Malaikat Yang Bantah Masyur Itu Malaikat Yang Bantah Pengirian Atas Alufiyah Mayus Situ Viyah Wais Wikud Karena Allah Dengan Mazzahirul Jamal Yang paling Masyur Nabi Musa Nabi Musa Ketika Nabi Me'rod Nabi Me'rod Beliau Kira-kira Di Langit Keempat Yang Masyur Atau Kelima Melangkai Nabi Musa Mewangis Ya Robi Ini Apa-apaan Orang Singja Abadi Kemudian Melangkai Makom Saya Ini Apa-apaan Nabi Muhammad Kan Apapun Hebatnya Kan Junior Kok Melangkai Makom Saya Ini Apa-apaan Tidak Fair Sampai Nabi Muhammad Itu Tanya Gini Sama Jibril Reaksi Allah Gimana Ketika Melihat Musa Seperti Itu Jibril Ya Rokhid Dahu Allah Sapal Gaya Tapi Nabi Musa Itu Kekasihnya Allah Tetap Berkah Bagi Kita Betul Ketika Selam Mekrod Diwajibkan Sholat 50 Gendenan Nabi Musa Kelihatan Nabi Nabi Musa Sebetulnya Nabi 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 Ibrahim Kan Di Langit 6 Keren Ketemu Allah Nabi Nabi Ibrahim Terkenal Nabi Baik Nabi Bantah Faina Umat Umat Sebetulnya Itu Masih pakai Gengsinya Sebetulnya Dia Tidak Terima Umat Saya Yang Lebih Kuat Tidak Kuat Apalagi Umat Terus Seperti Itu Berarti Allah Dengan Madha Hirul Jamat Sudahlah Datang Ke Allah Minta Keringan Allah Itu Baik Minta Jadi Jadi 45 Balik Nabi Musa Piro 45 Cek Raku Umat 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 Nabi Muhammad Model Malang Ribet Bicu Nabi Muhammad Tidak Seperti Itu Tidak 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 Akhlak Malang Maksud Akhlak Mujur Akhlak Yang Baik Akhlak Yang Mujur Bukan Yang Malang Jadi Nabi Tinggal 40 Dikurangi Lagi 35 Sampai 9 Kali Kalau Dikurangi 55 Berarti Turun Naik 9 Setelah 5 Nabi Masih Raku Nabi 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 Tuntas Bebas Bebas Akhirnya Nabi Muhammad Sudah Sampun Ya Kalim Ini Malu Sama Allah Sudah 9 Kali Dan Diturutin Terus Jadi Allah Kalau Dengan Madha Hirul Jamal Itu Nabi Musa Biasa Nego Sama Allah Tapi Ketika Allah Dengan Madha Hirul Jalal Itu Nabi Musa Enggak Beran Itu Di Hadis Safa'ah Hadis Safa'ah Ketika Manusia Datang Nabi Adam Ya Adam Ya Adam Kamu Saminta Menshafati Kita Nabi Musa Nabi Adam Ini Allah Sedang Murka Besar Dan Tidak Akan Murka Seperti Ini Lagi Biasa Tidak Berani Nafsi Nafsi Nabi Ibrahim Termasuk Nabi Musa Ketika Agak Berani Karena Allah Dengan Madha Hirul Jalan Itu Nabi Musa Tidak Berani Sudah Saya Sendiri Pernah 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 Terima Tidak 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 orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari kata Rasulullah disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa Muhammad sebagai namanya Ahmad itu dari af'al tafdil Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain, jadi Ahmad bukan dari fi'il mudorek lil mutakalim tapi dari af'al tafdil fa'al muhammadun ahmadu min huirihi bahwa kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat menikmati 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 selamat menikmati